Tuh kan jadi udah tau ya gambarannya makanan dan minuman yang dianjurkan dan yang sebaiknya dihindari oleh penderita diabetes. Yang penting jangan bandel ya, karena segala sesuatu yang berlebihan memang gak baik. Ada juga yang harus dihindari sebenarnya, itu adalah informasi yang salah alias hoax. Salah satunya adalah anak-anak gak mungkin kena diabetes. Masa sih kita coba tanya dengan ahlinya, bener gak nih? Diabetes itu juga bisa dijangkiti pada anak-anak yang tadi saya bilang termasuk kelompok IDDM tersebut. Nah jadi intinya adalah bisa saja itu terjadi pada anak-anak, tapi memang lebih cepat diketahui, lebih cepat bisa ditanganin gitu ya. Uh agak gerai ya membayangkan anak-anak kena diabetes melitus. Jadi mulai sekarang, pantau nih asupan makanan dan minuman sekecil ya bun. Satu lagi nih, berita hoax yang sudah nyebar kemana-mana, kalau Anda minum obat diabetes, maka ginjalnya akan rusak. Dimana tuh prof, bener gak? Karena dia, kalau dia tidak minum, pasien ini sudah didianosis diabetes dan dia tidak minum obat, justru ini akan cepat mengalami komplikasi gagal ginjal. Ya ginjalnya akan rusak. Jadi jangan dibalik, jangan gara-gara minum obat terus menerus ginjalnya rusak. Gara-gara tidak minum obat itulah maka masyarakat itu jadi ginjalnya rusak. Pianjuh, cinta bulat. Dana� 6,0 mata ya. Mangalan di favoredsurak. Pianjuh, cinta bulat. Terima kasih.